Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman laupopi studio dan para subscriber pemilat hobi yang saya cintai dan kita banggakan untuk kesekian kalinya kita kita mereview ikan-ikan yang ada di farm Shigumiho ya sebelum kita mengulas lebih jauh jangan lupa subscribe dulu teman-teman yang baru bergabung di channel kita ini Oke teman-teman lanjut yang dihadapan kita adalah Golden King Molly Sylvain ya teman-teman dan satu lagi Black Molly Ballon tentunya Rontail mereka ini akan kita kawin silangkan tujuannya adalah mendapatkan strain Golden Black atau Black nya tapi King ya nanti kita upayakan supaya molly balon hitam tetapi memiliki corak atau memiliki benjolan-benjolan seperti King Molly tersebut Hai gambarannya so seperti ikan koki apa ya ikan koki bulduk ya yang ada bentolan-bentolan di sekitar kepalanya kita bisa membayangkan bagaimana hasilnya nanti keinginan kita supaya ikan ini menghasilkan hitam tetapi 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 memiliki corak ee King nya teman-teman yaitu seperti tumor tetapi itu bukan tumor Hai walaupun nanti ada warna-warna lain nanti akan kita kembangkan ya bagaimana setelah dewasa nanti dia dia bermutasi kalau misalkan bagus kita akan kembangkan kalau misalkan hasilnya kurang bagus kita tinggal mencari seterahan yang lebih bagus Tadi mereka sudah kawin teman-teman karena mungkin ada pencahayaan jadi mereka kembali beradaptasi Tadi di kolam sudah sudah kawin teman-teman kita tinggal menunggu perkawinan selanjutnya ini golden king nya makin hari makin terlihat coraknya dan estetik sekali ya teman-teman memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh Molly lain yaitu King corak King nya itu golden king Molly leopard di bagian siripnya dan dorsalnya memiliki warna yang menarik ya seperti marsupilami banyak sekali sebutan untuk ikan orange hitam ini ada yang menyebutnya leopard ada juga marsupilami ya kita doakan teman-teman supaya persilangannya berhasil dan memiliki keturunan yang imut-imut seperti ini nih seperti orang tuanya ini bukan orang tua ya kalau ikan ikan tua berarti nah mulai dikawin lagi tuh teman-teman tadi dia beradaptasi karena kita pindah tempat ya kita sambil mengintip mereka kawin sambil eh mau apa ya sambil mengintip mereka kawin sambil kita lihat keindahan ikan ini teman-teman ini si balonnya bodinya hampir sempurna ya teman-teman balonnya benar-benar bulat tidak short body karena ada juga yang balon tetapi badannya tidak bulat begitu kalau ini dia bagus deh lumayan untuk selanjutnya mungkin nanti kita akan review ikan molly sailfin yang ada corak kuning belakang ekornya ya konten terus di komentar hobi subscribe like comment untuk saran dan kritik ya serta jangan lupa ya semua teman-teman semuanya diberikan apa namanya bunyikan tombol loncengnya ya supaya nanti kalau ada kalau ada video baru langsung bisa di klik dan ditonton terima kasih untuk dukungannya assalamualaikum salam tobi-redok hubi selamat menerima kasih